SELAR SEL SELAR SEL untuk Terangi Tambani dan Damiar, Kabupaten Sorong Selatan. Pada pertengahan Mei 2018, tim badan wakaf Al-Quran menuju Manokwari, tepatnya Dusun Tambani dan Dusun Damiar, Distrik Kofoda, Kabupaten Sorong Selatan. Dalam rangka survei program Tebar Cahaya Indonesia Terang. Tim BWA yang dipimpin oleh Ustadz Haji Hazairin harus menempuh perjalanan yang sangat panjang. Dari Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, terbang menuju Manokwari dengan waktu tempuh lebih dari 6 jam. Diteruskan dengan perjalanan darat menuju Bintuni dengan waktu tempuh 8 jam. Kedua desa ini terletak di perbatasan Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Pintuni. Jadi, dari badan wakaf Al-Quran, kita menuju Papua Barat. Pertama tujuannya adalah untuk survei di daerah Sorong Selatan tempatnya. Karena di sana kita dengar ada desa, desa Tambani namanya Ahmad Damiar yang tidak ada listrik. Ya, desa Tambani. Ternyata desa Tambani ini harus kita tempuh lebih kurang 3 jam dari listrik Kabupaten ini. Kalau orang sana sih bilang dekat. Ini kita kalau ke desa Tambani, kemana ya? Oh, dekat saja. Jadi belok nanti keluar dari muara dekat. Oh, dekat ya. So dekat, so dekat. Akhirnya yang dibilang so dekat, so dekat itu 3 jam. 3 jam waktu mereka dekat. Mantap. Sesampainya di kampung Tambani, tim badan wakaf Al-Quran disambut oleh Ustadz Hasan yang biasa dipanggil oleh masyarakat Imam Hasan. Karena beliolah yang menjadi imam masjid sekaligus mengajar penduduk mengaji di sana. Kondisi masyarakat Tambani ini berpenduduk 65 kakak atau 878 jiwa yang terdiri dari 318 penduduk laki-laki dan 560 penduduk perempuan. Adapun mata pencaharian mereka sebagai nelayan, merupakan dusun miskin dan tertinggal. Sedangkan di kampung Damyar dihuni oleh 60 kakak. Dengan jumlah penduduk 533 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 180 orang, sedangkan penduduk perempuan 353 orang. Dusun ini tidak berbeda dengan dusun Tambani, gelap, miskin dan terbelakang. Mata pencaharian mereka sebagai nelayan miskin. Kedua dusun ini termasuk dusun miskin dan tertinggal. Nah, melalui Imam Hasan inilah yang kita bawa tadi untuk penerangan dari solar cell itu, kita serahkan ke beliau. Kita uji coba di situ, alhamdulillah berhasil. Dan beliau sampaikan bahwa atas nama masyarakat Tambani dan Damyar, karena ada dua desa di situ, beliau mengucapkan banyak terima kasih kepada badan-badan kapal kera. Kami sampaikan bahwa insya Allah kita akan memberi penerangan pada masyarakat di Tambani ini. Tapi ini masih tahap survei. Imam Hasan menyampaikan kegundahan hatinya. Terhadap kondisi dusunnya yang masih gelap, belum ada listrik, sehingga produktivitas masyarakat sangat rendah. Pendidikan anak-anak di dusun ini pun juga tergolong tertinggal. Oleh sebab itu, Hasan berharap melalui kehadiran badan wakaf Al-Quran dapat membantu penerangan di dusunnya. Pemerintah sangat jauh itu perhatian terhadap orang-orang yang ada di negeri ini. Mereka bilang, kita ini Indonesia sudah merdeka lebih dari 72 tahun. Tahun ini jadi 73 tahun. Tapi penerangan kami tidak punya. Kalau BWA atau badan wakaf Al-Quran bisa membantu, mewujudkan mimpi mereka untuk mendapatkan penerangan itu, woyah insya Allah jadi penguat semangat dakwah mereka. Karena mereka jadi tambah yakin bahwa saudara-saudara muslim yang lain itu peduli terhadap saudara yang entah jauh dimana, walaupun tidak ada hubungan darah. Tapi karena hubungan keislaman membuat mereka menjadi mau membantu sama satu sama lain. Akhirnya, dengan adanya proyek tembar cahaya Indonesia terang di Papua Barat ini, tepatnya di Sorong Selatan, kami berharap ini menjadi kesempatan emas buat kita semua untuk membantu sesama saudara kita di ujung negeri sana yang memang membutuhkan penerangan. Bila topik oleh daya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!